Assalamualaikum teman-teman Mampir lagi ke channel saya Sani Seciya Musim hujan begini Enak kali ya makan mie Oke pertama-tama Kita akan buka bungkus Dari mie sakura ini Murah loh harga mie sakura ini Satu bungkusnya cukup 2000 rupiah Nah kita buka ya Kita sisihkan dulu bumbu Dan kecapnya Saya disini Menggunakan 3 bungkus mie sakura Nah kalau sudah kita sisihkan Nah setelah itu kita akan potong Wortel selain disini Sebagai sayuran supaya masakan Kita lebih sehat Disini juga wortel sebagai Pelengkapnya supaya Lebih indah Penampilannya Saya potong korek seperti ini ya Memanjang seperti ini ya teman-teman Lalu daun bawang Kita potong biasa saja Oke selanjutnya Untuk bumbunya cukup Dengan 2 bawang Yaitu 1 buah bawang putih Dan 3 siung bawang merah Nah saatnya kita menumis Yang pertama kita panaskan Minyaknya Dan kalau sudah panas Kita masukkan 2 bawang tadi Yang sudah dihaluskan Kita tumis-tumis Sampai baunya harum Nah setelah sudah Nah setelah sudah baunya harum Kita masukkan Wortel dan daun bawang Tadi yang sudah kita potong-potong Oke Nah kita kasih air Cukup 1 gelas Nah langsung kita masukkan Mie nya Disini masaknya sangat simpel ya teman-teman Nah setelah itu kita aduk-aduk Langsung kita tunggu sampai mendidih Oke langsung saya skip Nah ini yang mie yang sudah mendidih tadi Kita masukkan bumbu-bumbunya Bumbu yang dari mie ya Ada 3 buah Nah langsung kita kasih kecap Kita aduk-aduk Ayo disini saya menambahkan Satu selok masako Dan sedikit garam Nah langsung kita aduk-aduk Wah ini sudah Masya Allah banget Baunya Ini cocok sekali Dibuat di musim penghujan Seperti ini ya teman-teman Apalagi di akhir bulan Seperti ini ya Isian dari mie nya juga Sangat simpel Tidak Membuat Kantong kempes Cukup simpel Cuma mie 2000 rupiah Dan sayuran Yang sangat murah Oke teman-teman Saya ingat kembali Jangan lupa Subscribe Like Dan komennya Supaya channel ini berkembang Terima kasih Oke ini dia Mie yang sudah dibuat Yang sudah diplating Sangat cantik Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya